Oke, baik kita ke informasi selanjutnya Ustaz, kasus konflik bertetangga. Ini udah biasa nih Ustaz, ini di Pulau Gadung, Jakarta Timur, yang membuat tembok dibangun hingga menyulitkan ases masuk, kini memasuki babak baru. Keluarga yang sulit keluar masuk rumah, akhirnya memilih pindah rumah. Pria berusia 62 tahun ini mengemas sejumlah barang dari kediamannya yang telah ia tempati sejak puluhan tahun. Namun, keputusannya untuk pindah rumah dari kawasan Jalan Gading Raya Pulau Gadung, Jakarta Timur ini setelah adanya selisih paham dengan tetangganya, seperti masalah parkir hingga kepemilikan tanah. Akibatnya, tembok dibangun suang tetangga hingga menutup akses keluar masuk rumah keluarga Asep. Mediasi telah dilakukan sebanyak enam kali. Hasil mediasi terakhir, keluarga Widia selaku pemilik tanah membuka akses sepanjang 50 cm dengan syarat biaya pembongkaran di tanggung keluarga Asep. Dari aspek legal kami, memang kami pemilik hak. Kemudian, karena aspek manusiawi, kami bertetangga lama, kami bukan akses 50 cm, tapi dari yang pihak berseberangan, menginginkan lebih, mungkin jadi tidak berkenan dengan apa yang kami tawarkan. Tembok dengan celah sempit ini harus dilewati dengan posisi badan miring untuk keluar masuk rumah keluarga Asep. Salih menghargai antar tetangga dengan tidak mengabaikan hak dan kewajiban sudah selayaknya dikedepankan demi terciptanya kehidupan bertetangga yang harmonis. Tim Liputan melaporkan. Ya, kembali terjadi kasus penutupan asas jalan. Meski secara hak, ini asas saja kalau misalnya kita punya lahan, saya mau menutup jalan itu. Apalagi kalau misalnya tadi kita lihat, Ustaz, si pemilik lahan ini agak kesal gitu dengan si tetangga yang suka parkir sembarangan atau yang menutup jalan lah gitu, Ustaz. Nah, Ustaz, kehidupan bertetangga ini kan gampang-gampang susah nih, Ustaz. Banyak sekali kalau zaman sekarang gitu, orang-orang kota gitu, Ustaz. Bahkan sama tetangga sebelah aja yang nggak kenal gitu, Ustaz. Nah, harusnya bisa menahan ego dan bijaksana Ustaz yang telah menggunakan lah. Nah, bagaimana Ustaz melihat kasus ini? Ya, kalau saya melihat kasus yang tadi, sebetulnya bisa juga tokoh, ulama setempat, RT, RW, itu kan harusnya juga berperan dalam memediasi. Artinya, jika seandainya memang haknya, ya memang boleh saja. Tetapi kan di luar batas yang namanya hak dan kewajiban itu ada yang namanya empati. Nah, ini lain. Kalau kita udah ngomong empati itu udah bukan masalah hak dan kewajiban gitu ya. Nah, ketika empatinya tidak muncul, ya akhirnya bisa terjadi seperti itu ya. Dan ini harus ditegaskan, mana yang salah, mana yang benar itu harus ditegaskan dulu. Seperti tadi, ini yang punya tanah siapa? Yang satu, yang ini, ini haknya begini, kewajibannya begini, tidak boleh begini, tidak begini. Sudah jelas, nah baru kemudian kita bicara etika kepantasan, baru kita bicara masalah empati dan lain-lain kepedulian ya. Tapi intinya, tentu yang namanya bertetangga itu, kalau dalam Islam itu penting sekali. Ya, disebutkan, Siapa saja yang beriman kepada Allah dan akhir, hendaklah mereka memuliakan tetangganya. Bahkan Rasulullah SAW, itu dalam hadis itu menyatakan, Jangan, kalau tetanggamu memukulkan atau menempelkan sesuatu di dinding, dia memukulkan paku di sana, jangan kamu kemudian komplain ya. Jika seandainya kamu memasak sayur, perbanyak kuahnya, berikan kepada tetangganya, begitu. Jika banyak sekali hal-hal yang kemudian membuat tetangga itu diutamakan, gitu. Karena memang yang paling pertama, yang paling dekat, seandainya kita ada masalah dan lain-lain, itu adalah tetangga. Karena tetangga itu adalah sebuah saudara dekat kita sesungguhnya, begitu ya. Jadi, hendaklah berperilaku yang baik terhadap tetangga, muliakan tetangga, dan insya Allah, itulah yang dituntun oleh agama, gitu. Oke, Ustaz, kalau misalnya kita nganggap zolim deh, ini Ustaz, gitu. Misalnya, kalau zolim sama tetangga, ini hukumnya gimana, Ustaz? Ya tentu, kalau tadi udah ditegasin, itu ngeri sekali, itu hadis. Ya, barang siapa yang percaya sama Allah dan hari akhir, gitu. Hendaklah memuliakan tetangga. Ketika dia golim sama tetangganya, berarti dia dianggap tidak percaya sama Allah dan hari akhir. Kan itu masalahnya. Oke, oke. Nah, ini secara logika, tadi sudah mengerikan, gitu. Kamu nggak percaya sama Allah dan hari akhir, kamu nggak nurut sama Allah dan hari akhir. Artinya apa? Artinya kegoliman kamu dengan tetangga, akhirnya bisa membuat kamu itu kemudian dianggap tidak mempercaya Allah, gitu. Nah, Ustaz, boleh kasih tip tidak, Ustaz? Ustaz, nggak macam bisa dekat dengan tetangga, Ustaz? Tentu perlu, apa namanya, aktif RT-nya ya, dalam merukunkan. Kan namanya rukun petangga. Jadi, bagaimana merukunkan dengan program. Misalnya begini, kalau saya tentu masjid. Masjid menjadi utama peradaban itu kan masjid. Jadi, hendaknya kita menyempatkan waktu ke masjid. Apalagi lelaki-lelakinya, gitu ya. Kalau misalnya tidak bisa malamnya, ya subuhnya ke masjid. Supaya mereka ketemu. Setidaknya kalau Jumatan juga ke masjid. Atau misalnya di hari-hari yang libur, ya. Misalnya di Sabtu atau Ahad, itu ke masjid. Nanti disitulah kita silaturahim. Kalau dengan yang non-muslim, tentu ada seperti sebentar lagi 17 Agustus, gitu ya. Setidaknya kemudian membuat acara silaturahim. Itu akan lebih baik. Kemudian ada yang namanya bakti sosial. Sedikit-sedikit, nggak usah yang memberatkan, gitu ya. Atau olahraga bersama, atau apapun itunya. Nah, jadi intinya justru fungsi rukun tetangga itu bukan hanya urusin KTP dan lain-lain saja, ya. Tetapi juga bagaimana membuat sebuah program yang merukunkan tetangganya. Kurang lebih begitu. Ya, intinya ada program-program yang misalnya main food sale bareng, gitu. Ada grup food sale, gitu. Grup gym, atau grup olahraga, gitu ya, Ustaz. Ibu-ibu grup arisan, gitu. Mungkin bisa jadi lebih akrab, gitu, Ustaz, ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya, Ustaz.